Iran menembakkan rudal ke Israel, pemirsa yang membuat bursa World City ini tertahan atau melemah. Sementara harga minyak mentah mengalami penguatan sekitar 3% setelah sebelumnya sempat naik di awal sesi atau di awal perdagangan itu 5%. Bagaimana dampaknya sentimen global ini pemirsa ke komoditas dan mungkin pasar domestik yang kemarin sudah sempat menghijau? Kita akan membahasnya bersama dengan Pak William Suryawijaya, CEO dari UGN Sekuritas. Pak William, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya Pak William. Berbicara mengenai konflik di Timur Tengah yang semakin panas setelah Israel dengan Lebanon, kemudian sekarang Iran membalas ke Israel. Dan kemungkinan Israel menurut para pengamat politik diperkirakan akan membalas lagi dan mungkin sasarannya adalah kilang minyak mungkin dari Iran. Sejauh mana ini menjadi sentimen negatif untuk pasar domestik kita? Ya kalau kita melihat kondisi geopolitik memang ada beberapa ketegangan yang terjadi termasuk di Iran bersama Israel. Namun kalau melihat daripada pasar sendiri, market sebenarnya kemarin sudah mengalami sedikit tekanan ya. Jadi kemarin juga sudah mulai ada jenis karibuan yang terjadi. Jadi kalaupun terjadi ada sedikit ketegangan di geopolitik, sepertinya mungkin dampak tidak akan terlalu besar karena kita lihat Dow Jones sendiri penurunannya hanya 0,4 dan kita lihat di Dow Jones future yang juga masih sekitar 0,1. Bahkan Hansen masih ada penguatan, jadi saya rasa mungkin pengaruhnya sementara tidak akan terlalu signifikan. Pengaruh negatifnya sementara tidak akan terlalu signifikan karena Anda lihat pelemahan di Wall Street juga turun tetapi tidak terlalu dalam kecuali Nasdaqnya ya yang turun 1,5 persen. Tapi kan itu lebih ke teknologi isinya ya. Baik, jadi ada peluang update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, ada pelemahan tetapi tidak terlalu dalam ya Pak William? Ya kalau melihat, karena kan kita tahu bahwa memang ada minyak juga ada sedikit kenaikan namun sudah kembali balik, setelahnya kenaikan tidak terlalu tinggi serta merta seperti di intradenya, jadi saya rasa mungkin itu tidak akan terlalu memberikan pengaruh yang terlalu signifikan di jangka pendek ini. Tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk jangka pendek ini. Itu kalau misalnya pengaruh negatif dulu nih Pak William, kalau positifnya harga minyak ini kan memang naik 3 persen, tapi menurut Anda kenaikan ini tidak terlalu sebenarnya signifikan dan mulai pelan-pelan kembali stabil begitu ya. Jadi Anda tidak melihat saham-saham energi mungkin akan tergerak secara jangka pendek lebih ke euforia, mengingat dari Amerika yang bursanya secara umum turun, tetapi energinya ini melambung seiring dengan saham-saham kedirgantaraan dan juga pertahanan, tetapi kan di Indonesia kedirgantaraan dan pertahanan mungkin tidak ada begitu ya, lebih ke energi. Pak William, euforia jangka pendek karena kekhawatiran timur tengah ini nantinya perangnya bisa meluas lagi. Anda tidak melihat itu menjadi katalis yang cukup besar untuk mendongkrak harga saham-saham energi? Ya kalau kita bicara jangka pendek, terutama di intraday mungkin ya atau dalam beberapa hari ke depan, pasti ada pengaruh sedikit banyak, hanya mungkin sifatnya lebih ke, tadi yang seperti disebut lebih ke euforia, kita tahu bahwa investor itu biasanya responnya cepat sekali. Kalau melihat ada sedikit berita atau ada sedikit news ya, sekiranya bisa menjadi trigger. Ada kemungkinan itu, hanya mungkin tidak akan terlalu panjang, dalam artian ya mungkin lebih ke arah jangka pendek dan sifatnya mungkin temporary saja. Namun kalau melihat dari sisi ini sudah mendekati akhir tahun, mungkin minyak berdebaran juga pasti akan menjadi salah satu sorotan atau saham-saham yang kemungkinan akan mengalami ribot. yang tentunya juga akan kembali mendongkrak di ISG untuk potensi untuk bisa mencapai ultimate lagi. Baik, Pak William, lantas bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini, peluangnya akan seperti apa? Ya kalau melihat pola pergerakan indeks, kita tahu bahwa dua hari lalu ada teman-teman yang cukup dalam terjadi di indeks. Saya sempat coba tes di angka sekitar 7.600an ya, 7.500 bahkan, potensi untuk balik lagi ke angka sekitar 7.750an sebenarnya masih terbuka lebar. Jadi kalau kita melihat baik itu jangka pendeknya, kalau kita melihat jangka panjang justru sudah sangat terkonfirmasi kalau ISG ini masih dalam kondisi uptrend. Jadi potensi-potensi untuk momentum-momentum yang bisa dimanfaatkan kalau memang ada sedikit tekanan, itu tentu akan sangat berharga bagi investor-investor jangka panjang panjang. Baik, boleh disampaikan kembali Pak William, Rage dari Indeks Harga Saham Gabungan, mungkin ada support dan juga resistan terdekat? Saat ini yang terlihat memang ada di support sekitaran 7.540an ya, untuk saat ini yang bisa dipilihkan cukup kuat. Nah, potensi kenaikan masih paling tidak yang terdekat angka di angka sekitar 7.750an. Saya rasa itu rentang yang akan dilalui ISG dalam... Kalau jangka pendek dalam fase apa saat ini Pak William? Lebih ke arah konsolidasi karena sifatnya kemarin kenaikan masih ke arah telekaribon ya. Jadi sifatnya masih konsolidasi. Sifatnya masih konsolidasi. Kalau masih membahas mengenai dampak dari memanasnya perang ya, antara Iran dengan Israel, konflik di Timur Tengah. Harga emas kan juga beberapa waktu terakhir memang sudah rekor ke level tertinggi ya Pak William. Nah, ditambah dengan adanya ketegangan geopolitik ini kan tentunya membuat orang lebih selera risikonya itu lebih meningkat di safe haven. Seperti emas. Nah, adakah itu juga akan berdampak ke saham-saham emas mungkin lebih menarik dibandingkan dengan komoditas energi tadi atau yang terkait dengan minyak? Emas memang sejatinya beberapa waktu belakangan ini mengalami kenaikan. Sedangkan untuk shifting balik dari emas ke pasar modal ada mungkin sebagian. Namun mungkin memang belum terlalu signifikan karena itu mengingat kita lihat bahwa di kapital influence-nya juga belum terlihat terlalu signifikan untuk masuk. Jadi saya rasa saat ini kalaupun ada kenaikan mungkin emas juga tidak akan terlalu melampung tinggi. Walaupun memang sejatinya itu menjadi safe haven untuk investasi. Namun penurunan yang terjadi di emas juga saat ini belum terlihat akan terlalu dalam. Jadi saat ini untuk shifting dari investasi emas ke pasar modal memang belum terlihat terlalu besar. Jadi saya rasa mungkin pergerakannya juga akan sama dengan IHSG lebih ke arah konsolidasi. Oke, pergerakannya masih sama seperti IHSG lebih ke arah konsolidasi ya? Iya. Nah strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku pasar ketika pasar saham kita lagi cenderung konsolidasi Pak William? Sebenarnya saat-saat ini justru saat-saat yang baik untuk melakukan pemilihan terutama di saham-saham yang fundamentalnya cukup kuat. Karena kita tahu bahwa dengan kondisi market terkoncang apapun, pembalikan untuk saham-saham yang fundamentalnya cukup kuat termasuk pembalikan yang bisa cukup solid ya. Jadi saya rasa mungkin lebih ke arah saham-saham yang ada koreksi nantinya dengan saham-saham yang biasanya memiliki likuiditas besar, fundamentalnya kuat, sering rutin bagi debiden, itu tentu akan cukup lebih menarik untuk dilakukan akumulasi beli. Karena kita tahu secara uptrend, IHSG-nya sendiri memang sudah terkonfirmasi. Bagaimana dengan net foreign buy ataupun net sell dari asing Pak William, sejauh mana ini juga akan bisa menjadi barometer seperti itu? Salah satu faktor memang di capital inflow ya, jadi memang yang terlihat untuk net foreign buy sendiri memang kalau kita lihat di IHSG belum terlihat shifting yang besar. Dari investasi-investasi yang lain, seperti mungkin di komunitas, salah satunya mungkin di emas, dan di market-market yang lain. Sedangkan di IHSG sendiri perlu untuk ada sedikit darah segar masuk lagi capital inflow yang supaya market juga bisa cenderung kembali naik, ataupun bisa mencapai LTIMA-nya lagi. Jadi saya rasa itu yang perlu dilihat. Kalau untuk persahamnya, kita lihat dari foreign net pay atau foreign lepas, saya rasa itu bisa menjadi salah satu faktor, tapi tidak terlalu besar. Baik, Anda tadi sudah menyatakan bahwa lebih menarik mencermati saham-saham berfundamental solid atau B-caps yang sudah mengalami perlemahan cukup dalam. Tetapi ada juga nih Pak William yang dikhawatirkan perlemahan yang ini belum selesai seperti itu. Nanti akan kita bahas rekomendasi saham pilihan Anda apa saja Pak William, dan Pomi Arsa tetap lalu bersama kami dalam segmen Market Bus. Terima kasih.